Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 di Jalan Raya Selabintana, Kecamatan, dan Kabupaten Sukabumi menggelar jumpa pers terkait aksi unjuk rasa puluhan siswa sekolah mendengar kejuruan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, pada selasa 22 Oktober 2024 lalu. Dalam aksi tersebut, para siswa menuntut prihal transparansi dana bantuan operasional serta pembangunan masjid di lingkungan sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat, Lima Fuadimar, menyebutkan aksi siswa merupakan sikap kritis terhadap sekolah tentang pengelolaan dana infak dan BOS. Lima Fuadimar menjelaskan mengenai pembangunan masjid yang tidak rampung, tidak ada hubungannya dengan dana bantuan operasional siswa atau BOS yang diperuntukkan sesuai penerima manfaat. Ada pun pembangunan masjid berasal dari dana infak serta kebutuhan sosial, termasuk bantuan kepada siswa yang mengalami sakit. Isu yang tersebar bahwa para siswa mengeluhkan biaya praktek kerja lapangan yang dinilai membebankan siswa. Pihak KCDP Wilayah 5 bersama pihak sekolah akan meniadakan PKL, dan akan dilakukan di sekolah dengan sistem faktor sekitar wilayah kota Sukabumi. Itu bisa akan, gimana? Karena kan PKL itu adalah salah satu wajib dalam kurikulum. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa PKL bisa dilaksanakan di sekolah dengan teaching factory. Atau kalau misalnya ingin ke industri-industri yang ada di dalam kota ya silahkan, walaupun, tapi memang pasti berebut dengan sekolah yang, sekolah lain, SMK lain yang akan melakukan PKL. Dari Kecomotan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Biputan MKS TV melaporkan.